Ini yang khas berbeda karena yang menulis novel ini seorang ulama Maka menurut saya ada unsur yang kuat sekali dalam tenggelamnya kapal van der Wijk ini Selain budaya minan adalah bahasa saya keterlibatan Tuhan Bagaimana kita menghakirkan Tuhan dalam kehidupan cinta kita Itu yang mungkin tidak mudah ditemukan dalam novel-novel yang lain khususnya kita ya yang muslim Karena hamka kan ulama Ada banyak sebenarnya bagian-bagian dari novel itu yang menunjukkan hubungan antara laki-laki dan perempuan Menerima bahwa cinta itu fitroh, cinta itu anugrah Tapi hamka mengajarkan kita bagaimana mengelola cinta itu agar tidak nabrak norma-norma agama Bahkan kalau teman-teman nanti jeli mungkin ada yang ingin pakai jadi bahan skripsi Kalau sekedar budaya minang Jadi tentang budaya minangnya yang agak keras sehingga membuat jainutin dan hayati susah Itu di beberapa bagian novel itu ada nada kritiknya Kalau yang tentang budaya minang Tapi kalau yang tentang syariat ketuhanan itu kelihatan memang hamka ingin kuat di situ Tidak boleh nabrak melanggar norma-norma yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Meskipun sudah jatuh cinta Nah ini ada kalimat Misalnya ini doanya Keluhannya seorang hayati Ketika dia merasa jatuh cinta pada jainutin Setelah jainutin menyatakan cintanya Coba perhatikan ini pelan-pelan hamka mengajari kita cara kita mengekspresikan cinta Ini keluhannya hayati kepada Tuhan seperti ini Ya ilahi Berikanlah perlindungan kepada hambamu Perasaan apakah namanya ini ya Tuhan Tunjukkanlah ya Tuhan Dan nyatalah sudah Kelemahan diriku Apalah pertolongan yang dapat ku berikan Dia meminta budi kepada aku Aku hanya Tuhan takdirkan menjadi perempuan Jenis yang lemah Tidak ada kepandaianku Hanyalah menangis Tuhanku Sebenar-benarnya Hambamu ini kasihan Kepada makhluk yang malang itu Oh Tuhanku Hamba sayang akan dia Hamba cinta dia Jika cinta itu suatu dosa Ampunilah dan maafkanlah Hamba akan turut perintahmu Hamba tak akan melanggar larangan Tak akan menghentikan suruhan Akan hamba simpan Biarlah orang lain tak tahu Tetapi izinkan hamba ya Tuhan Ini Pernyataan jujur Hayati Kepada Tuhan Dia mengadukan rasa yang muncul Dalam dirinya Ya Tuhan Kok muncul rasa ini Kok ada rasa cinta ini Pada makhlukmu yang lain Kalau ini dosa Ampuni dan maafkanlah Dan selanjutnya Tetap Hamba akan turut perintahmu Hamba tak akan melanggar larangan Tak akan menghentikan suruhan Jadi Ini dia Bertekat Meskipun ini cinta Meskipun ini fitro Rasa yang tidak bisa aku tolak Ya Allah Hamba akan tetap Mengikuti perintahmu Menjauhi laranganmu Menetapi kewajiban darimu Ini Ini menurut saya Ini pelajaran dari Bu Yamka Cinta ya cinta Tapi tolong Jangan Diekspresikan Di jalan yang Melanggar perintahnya Nabrak kewajiban kita Kemudian Membantah Kebaikan Kebenaran yang sampai pada kita Meskipun itu ya cinta Ini Kalau saya ini bisa diperluas Tidak hanya cinta laki-laki Dan perempuan Cinta kita pada apapun Jangan sampai Nabrak Allah Di Level apapun Sering saya sampaikan Cinta yang ada dalam diri kita Itu anugerah yang luar biasa Dikaruniakan oleh Allah pada kita Kita jadikan cinta Itu Kendaraan kita Untuk Menuju Allah Kita jadikan cinta Itu Anugerah dari Allah Yang membuat kita Semakin dekat dengan Allah Jadi Caranya begitu Kalau dalam agama ya Anugerah dari Allah Itu kan Tidak mungkin negatif Dia pasti Positif Asal kita bisa Menggunakannya Di jalan yang positif Maka mendapat Anugerah apapun Harta Kepandaian Kepandaian Kesempatan Kekuatan Kekuasaan Termasuk cinta Semoga bisa kita gunakan Untuk semakin Mendekat kepadanya Kepada Allah Jadi Kita Memperoleh cinta itu Dari Allah Kita menjalani cinta Dengan tetap Melibatkan Allah Dan perjalanan cinta kita Tujuannya adalah Allah Sehingga Setiap saat Kehidupan kita Dengan bekal cinta ini Semakin dekat Semakin dekat Dengan Allah Itu Rumusnya Kita lanjutkan lagi Bagaimana cara Melibatkan Tuhan Melibatkan Allah Dalam cinta Nah Kalau tadi Kalimat-kalimat Dari Hayati Sekarang Kalimat-kalimat Dari Jainuddin Ini Komentarnya Jainuddin Ini menegaskan Yang saya sampaikan Tadi Kalau ada Kepercayaanmu Demikian Maka Tuhan Tidak akan Menyanyiakanmu Jadi ini kan tadi Hayati Memasrahkan semua Kepada Tuhan Kepada Allah Dan Allah pasti Memberikan yang terbaik Dan disambut oleh Zainuddin Kalau Kepercayaanmu Demikian Maka Tuhan Tidak akan Menyanyiakanmu Ini kalau bahasa Hatis Kutsinya Ana Indaruni Abdi Kalau kita punya Perasaan Maka positif Ya Insya Allah Itulah Yang akan Terjadi Sembahlah Dia dengan Kusuk Ingat Dia Di waktu Kita senang Supaya Dia ingat Kepada Kita Di waktu Kita Sengsara Dialah Yang akan Membimbing Tentanganmu Dialah Yang akan Menunjukkan Haluan Hidup Kepadamu Dialah Yang akan Menerangi Jalan Yang gelap Jangan takut Menghadapi Cinta Ketahuilah Bahwa Allah Yang menjadikan Matahari Dan memberinya Cahaya Allah Yang menjadikan Bunga Dan memberinya Wangi Allah Yang menjadikan Tubuh Dan memberinya Nyawa Allah Yang menjadikan Mata Dan memberinya Penglihatan Maka Allah Pulalah Yang menjadikan Hati Dan memberinya Cinta Jika Hatimu Diberinya Nikmat Pula Dengan Cinta Sebagaimana Hatiku Marilah Kita Pelihara Nikmat Itu Sebaik Baiknya Kita Jaga Dan Kita Pupuk Kita Pelihara Supaya Jangan Dicabut Kembali Oleh Tuhan Cinta Adalah Irodat Tuhan Dikirimnya Ke Dunia Supaya Tumbuh Kalau Dia Terletak Di Atas Tanah Yang Lekang Dan Tandus Tumbuh Nya Akan Menyiksa Orang Lain Kalau Dia Datang Kepada Hati Yang Keruh Dan Kepada Budi Yang Rendah Dia Akan Membawa Kerusahaan Tetapi Jika Dia Hinggap Kepada Hati Yang Suci Dia Akan Mewariskan Kemuliaan Keikhlasan Dan Taat Kepada Ilahi Jadi Inilah Caranya Kita Melibatkan Allah Dalam Cinta Kita Berarti Caranya Apa Kita Hidupkan Cinta Sesuai Dengan Jalan Yang Diritui Oleh Allah Jangan Sampai Kita Sembarangan Sehingga Cinta Itu Oleh Allah Dicaput Kembali Ini Boleh Jadi Bahan Refleksi Kita Misalnya Kita Jatuh Cinta Sekian Lama Sudah Berjanji Sehidup Semati Kok Tiba Tiba Rasa Cinta Itu Rasanya Kok Semakin Berkurang Atau Bahkan Hilang Mari Kita Refleksi Jangan Jangan Cinta Itu Kita Hidupkan Dengan Cara Atau Di Jalan Yang Tidak Diritui Oleh Allah Dengan Jalan Yang Membuat Allah Tidak Berkenan Yus Teman Teman Ngerti Sendirilah Seperti Apa Jalan Yang Allah Tidak Berkenan Itu Sekarang Begitu Menggebu Besok Kok Tidak Ada Rasa Lagi Dekat Dengan Melihat Sudah Tidak Ada Getar Lagi Jangan Jangan Itu Isyarat Cinta Di Dada Kita Di Hati Kita Sudah Diangkat Oleh Allah Karena Kita Salah Menggunakannya Kita Kalau Dokter Kita Mel Praktek Salah Pakai Jalan Yang Keliru Semakin Menjauh Dari Allah Sehingga Allah Menjabut Maka Mari Kita Hidupkan Cinta Mari Kita Hidupkan Kasih Sayang Dalam Hidup Ini Di Jalan Yang Diritui Allah Jangan Sampai Allah Menjabut Kasih Sayang Yang Sudah Dianugerahkannya Pada Kita Baik Jadi Ini Kedua Hikmah Kedua Yang Bisa Kita Ambil Tadi Hikmah Pertama Tentang Cinta Dan Rasa Kasian Sekarang Tentang Cinta Yang Melibatkan Tuhan Tuhan Menjabut